Saudara Bupati Sanggau Paulus Hadi turut menghadiri perlantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda Paut 7 Kecamatan, Senin 27 Februari. Ia meminta agar para Ketua TPPKK dan Bunda Paut ikut aktif mengatasi stunting di wilayahnya masing-masing. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita untuk Warta Ruai Malam edisi hari ini, Senin 27 Februari 2023. Saya, Eva Karolin, dan teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa. Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda Paut Kecamatan, Tayan Hilir, Balai, Muko, Bonti, Jangkang, Sekayam, dan Entikong, dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang juga Bunda Paut Kabupaten Sanggau, Nyonya Arita Apolina Paulusadi, Senin 27 Februari 2023. Bupati Sanggau Paulusadi yang turut hadir pada pelantikan meminta kepada Ketua TPPKK dan Bunda Paut 7 Kecamatan untuk segera menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan Ketua TPPKK dan Bunda Paut Desa di wilayah kerja masing-masing sehingga mampu berkolaborasi.